Oh that sugar swim, you got what I need, sipping all the potions, all that kind of potions, just my god. Masih bersama saya, Sao Makirana, dan masih di pameran terbesar akhir tahun, presented by Jawapos Radar Malang. Kali ini kita ke booth selanjutnya, masih di Expo Otomotif. Dan saat ini saya lagi bersama salah satu mobil, wow juga warna putih, warnanya cantik banget. Stay tuned, kita akan kenalan sama siapa nih pemilik mobil ini. Oke, stay tuned. Nah, langsung nih Sao Makirana bersama empunya mobil yang mewah tadi, warna putih, cantik, elegan. Langsung aja kita kenalan, di sebelah saya ada siapa ini, selamat sore. Ya, selamat sore. Boleh dikenalkan nih, dengan mas siapa, terus dari dealer mana. Jadi nanti kalau pemirsa Radar Malang TV, Radar Malang People ini lagi ke MOG nih, bisa mampir dan langsung manggil namanya jenengan. Oke, boleh dikenalkan dulu? Selamat sore, saya Eba atau biasa dipanggil Mas Eba ya. Saya disini dari sales konsultannya untuk Suzuki SBT Malang, alamannya di Jalan Esparman, nomor 63. Kebetulan yang ada disini uniknya XL7, ini terbaru dari kami, dari Suzuki, yang launchingnya dari tahun 2020. Oh, masih baru ya? Ya, tergolong baru. Tergolong baru, baik. Mas Eba ini sales konsultan. Gak salah, kita ngobrol dengan sales konsultan. Jadi untuk Radar Malang People, yang mungkin punya budget segini, orang Indonesia ya Mas Eba ya? Biasanya budgetnya gak terlalu wah, tapi minta mobil yang wah. Nanti aku bakalan tanya-tanya, kira-kira Suzuki SBT Malang ini punya apa aja sih mobil unit-unit selain yang dibawa pastinya? Oke, kita bicara dari XL7 sendiri nih. Apa aja sih keuntungan dan menariknya dari XL7 ini? Speknya yang harus banget nih Radar Malang People untuk membeli ini? Baik, kalau untuk XL7 sendiri, ini kan termasuk kategori kendaraan, ini, isilahnya segmen cross ya. Ya, dengan ground clearance-nya lebih tinggi dari R3, dengan basic R3 yang terbaru. Dengan kaki-kaki yang lebih, isilahnya lebih panjang sedikit, dengan balutan bahan yang gak tebal, dengan ini sih yang lebih gede dari R3. Kalau yang di XL7 ini kan pakai ring 16 ya, kalau di R3 masih pakai ring 15. Oke. Begitu, lalu juga dia punya fitur heel hold control, di mana ketika fungsinya untuk ketika kita tanjakan ya, komputer ini akan membantu kita supaya mobil ini tidak melorot. Oh, canggih banget. Canggih, terus safety ya, karena kan kadang buat yang baru belajar nih, teredak nih mas. Sangat banget, itu tersedia di mobil Matic. Oke. Ya, untuk yang Matic, yang tipe beta maupun yang alpha, yang tertinggi. Terus yang kedua, juga ada sistem ESP. ESP ini dia secara awam, kita bicara secara awam aja ya. Betul. ESP ini, dia menunjang kontrol ketika kita menikung, ketika kecepatan di atas rata-rata. Oke. Menghindari tergulir. Oh, jadi mobil ini sangat safety ya, XL7 ini. jadi yang ditawarkan safety-nya tadi ya, ada banyak fitur-fitur yang dia sudah menjamin kita untuk di keamanannya tadi. Selain itu, harga nih, kira-kira dengan fitur safety yang cukup tinggi, terus tampilannya mewah juga kan, warnanya putih cantik gitu. Ada warna apa aja sih, selain sebelum harga nih, ada warna apa aja? Untuk tipe Zeta, paling standar ya, kita bilang ya, dan yang tipe Tengah Beta, itu ada warna putih, hitam, magma grey, magma grey ini, cakep sih kalau saya bilang ya, warnanya dia, abu-abu yang ada ke semua, semu-semu coklat. Oke, jadi warnanya unik ya? Warnanya unik banget. Nggak yang netral, misalnya putih itu banyak, umum gitu. Terus yang keempat, ada warna perburundi red, dia warnanya seperti anggur. Oh, merah-merah keungguan? Iya, betul-betul. Oke, itu yang tipe? Tipe yang standar maupun yang tengah ya. Yang tengah, oke. Yang tipe tertingginya kita di Alfa, kita ada varian warna, yang menarik nih, ikoniknya ya, rising orange plus black, jadi dia rising orange-nya di bagian body, di atasnya warna hitam. Oh. Itu ikoniknya dari SL7 dari Suzuki. Itu, dengan ada varian warna juga brave kaki, plus hitam, kombinasi ya. Kombinasi? yang selain itu ada warna putih dan hitam. Oke. Dan tipe Alfa sendiri, punya keunggulan dengan aksesorisnya yang lengkap. Ada smart e-mirror. Apa tuh smart e-mirror? Smart e-mirror ini, dia bisa merekam selama kita berkendara. Oh, wow. Depan maupun belakang. Depan maupun belakang? Belum dipunyai oleh SUV di kelasnya. Oke, jadi misal, ya anak Uzu Pilan ya, misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tiba-tiba ada rekamannya gitu, kita bisa membuat ulang di sana gitu ya. Betul. Betul banget. Oke, itu untuk tipe Alfa yang tertinggi ya. Tipe Alfa. Terus, untuk aksesorisnya yang lain, seperti head unit, kita sudah pakai Android 8 inci. Untuk semua tipe. Wow. Tipe paling standar, sudah dapat. Sudah dapat ya unit 8 inci, Android, bisa mirroring, tanpa menggunakan alat tambahan. Oke, sudah otomatis gitu ya, konektor. Baik, nah, biasanya, kita ngomongin tentang warna dulu, sebelum ke harga lagi. Biasanya, di unit-unit mobil yang warnanya keaneh-aneh, itu kan harganya lebih tinggi. Biasanya. Di sini sama juga? Sama. Oke, kita spill, berapa harganya normalnya? Kalau untuk, dari tipe yang paling standar ya. Yang standar? Tipe dari tipe paling standar 240 jutaan. 240 jutaan aja oke. Oke, tipe tertingginya untuk yang Alphamatic 277. Belum cashback ya. Masih ada cashback? Masih ada cashback, dan ini unit, termasuk unit yang PPNBM 0%. Wow, menarik nih, menarik nih, menarik. Oke. Harga yang tertera juga yang saya sampaikan, juga sudah dipotong PPNBM 0%. 277 tapi belum cashback? Belum cashback, tapi sudah dipotong PPNBM. Sudah dipotong ya? Sudah harga PPNBM. Oke. 270 sudah bisa bawa pulang mobil ini gitu ya. Betul banget. tapi gini mas, itu kan harga di luar pameran, atau sudah harga pameran? Itu harga, standar? Belum cashback ya, harga. Harga standar lah ya, belum di cashback? Belum cashback. Di pameran yang dikelar ini, adakah keunggulan-keunggulan lain, atau penawaran-penawaran lain nih, yang mungkin bisa bikin ngiler, Pala Radar Malam Tipele yang sana? Siap. Kalau untuk cashback, dari cashback normal, bisa plus cashbacknya, tambah sekitar 5 jutaan. Wow. Plus aksesoris, misalnya anti karat. Oke. Sudah dapet juga? Anti karat, apa namanya, biasanya, untuk yang cash, nanti ada tambahan, misalnya, banyak aksesoris, kayak, apa namanya, talang air, untuk yang beta kan belum dapet tuh. Hmm, hmm. Sudah dapet juga. Tapi khusus selama pameran? Selama pameran. Berarti, ini cuma sisa, sekian hari lagi lah ya, sampai 19 Desember. Yang menarik lagi, apa tuh? Jadi kita bisa tambah coating, coating untuk ngelapisi bodi. Huh? Udah free itu? Khususus untuk pameran ini? Pameran. Tuh, unit baru, tahun baru, mobil baru, unit baru, dapet coating juga gratis, cepetan dikunjungin pameran terbesar, akhir tahun, yang diselenggarkan Radar Malang, di Mall Olympic Garden. Langsung temuin Mas Ega, masuk belok kiri, langsung cari mobil warna putih, XL7. Mas Eba, terima kasih banyak untuk ilmunya. Terima kasih sudah memberikan, bahwa asal lebih, untuk Radar Malang TV. Terakhir, mungkin boleh pesan, untuk penonton Radar Malang TV. Baik, mungkin sedikit pesan, atau kesan mungkin ya, untuk, dalam memilih kendaraan, poin penting adalah, tadi, jadi, fungsinya kita, istilahnya membeli itu, untuk fungsi seperti apa? Kita mau untuk berkeluarga, atau untuk usaha, karena kita juga punya unit asal, usaha juga, kita punya new carry juga, terus, dibandingkan, istilahnya di, compare dengan, harga ya, istilahnya budget kita, cukupnya sampai mana, tapi kalau misalkan, ternyata, kebutuhannya lebih dari budget, ya memang harus, nampak budget juga. Artinya, semua balik lagi, kebutuhan, secara fungsi, utama, itu aja sih, untuk memilih kendaraan. Oke, siap, terima kasih, untuk Radar Malang TV, yang penasaran, mau ngobrol lanjut, sama Mas Eba, langsung aja, ke hallnya, Mall Olympus Garden, kita akan disini, sampai 19 Desember 2021, dengan banyak penawaran menarik, khususnya dari, Suzuki SBT Malang. Oke, saya Selma Kirana pamit, saya Eba, dari Suzuki SBT, pamit juga, sampai ketemu, di sesi selanjutnya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax